Saudara seorang bocah warga Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten menjadi korban penculikan yang disertai dengan perampasan telepon seluler pada selasa siang lalu. Korban yang kini belum diketahui keberadaannya sebelumnya dibawa bersama dua temannya. Namun oleh pelaku, dua teman korban dilepas di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Seorang bocah berinsial, Kak, diduga diculik saat bermain bersama dua orang temannya di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Bocah berusia 12 tahun ini dilaporkan hilang sejak hari selasa lalu. Menurut dua orang temannya yang sempat dibawa oleh pelaku, modus penculikan dengan berpura-pura menjadi satgas COVID-19 dan menegur anak-anak karena bermain tanpa menggunakan masker. Saat menegur ketiga anak tersebut, pelaku sebelumnya sudah membawa bocah lain yang baru diketahui diculik sejak hari Minggu pagi. Ia diculik dari kawasan Parung Bogor, Jawa Barat. Pelaku kemudian menurunkan korban pertama dan meminta korban berinsial, Kak, dan kedua temannya untuk mengikutinya. Usai dibawa berkeliling oleh pelaku, dua orang teman korban kemudian disuruh menunggu di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan dan diminta seluruh ponselnya. Namun korban berinsial, Kak, ini tetap dibawa pelaku. Dua anak yang dilepas oleh pelaku kemudian dimintai keterangannya oleh polisi. Kami harus menyamarkan wajah kedua anak ini untuk melindungi identitasnya. Polisi memeriksa kamera pengawas atau CCTV sepanjang jalan yang dilalui oleh korban dan pelaku. Berkaitan dengan informasi yang berada bahwa adanya informasi penculikan, kita sudah terima informasinya, laporannya sudah kita terima. Dalam hal ini informasi penculikan tiga anak, tetapi setelah kita melakukan cek TKP di lapangan, bahwa dua anak sudah dikembalikan. Kemudian dalam hal ini, untuk anak-anak yang tadi diinformasikan dari penculikan, itu berasal di luar, dari luar wilayah Senggerahan. Tetapi untuk TKP, awal berada di wilayah Senggerahan, dalam hal ini di sekitar Janau, Kapilio. Apakah dari anggota sudah melakukan cekolah TKP, Pak? Sekarang anggota sudah di TKP untuk melakukan pengecekan, untuk melakukan pendalaman. Polisi masih terus menyelidiki kasus ini, dan mencari keberadaan korban berinisial K, serta mendalami motif penculikan. Terdian Secah Merlupi, Kompas TV, Jakarta.